Ya, pemirsa juru bicara KPK Febri Diansyah membenarkan penyidik KPK telah melakukan OTT terhadap sejumlah pejabat Kementerian PUPR malam tadi. Dalam OTT tersebut, KPK mengamankan 20 orang dan uang dalam kardus baik pecahan rupiah maupun dolar Singapura. Operasi tangkap tangan terhadap sejumlah petinggi Kementerian PUPR dibenarkan juru bicara KPK Febri Diansyah. KPK mengamankan 20 orang dengan sejumlah perang bukti yaitu uang sebanyak 500 juta rupiah dan 25 ribu dolar Singapura. Serta satu kardus uang pecahan rupiah lainnya yang masih dalam menghitungkan. Uang tersebut diduga kuat merupakan suap yang diterima pejabat PUPR dari proyek air minum. 20 orang kami amankan. Pertama sejumlah pejabat dan pegawai dari Kementerian PUPR. Ada sejumlah pihak swasta juga yang transaksi atau dugaan suap terkait dengan sejumlah proyek penyediaan air minum. Kedua puluh orang yang diamankan sedang menjalani pemeriksaan hingga 24 jam ke depan. Pihak KPK akan memberikan keterangan lebih lanjut kepada publik setelah proses hukum selesai. Dari Cekerta, Kristina Natalia, Trijulianti, Anjus melaporkan. Terima kasih telah menonton!